Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat bonsai indonesia jumpa kembali bersama channel abadi bonsai di hadapan kita ini pohon sancang yang saya ground ini awalnya dari pucuan cangkoan di ground kira-kira ini 3 tahun dan ini teknik ground yang benar ini harus ada potnya ya ini tujuannya pot itu untuk mengumpulkan akar serabut yang ada di bawahnya ini jadi ketika kita motong seperti ini ini sudah tidak stress nah jadi juga akar juga akan bagus rata seperti ini ini rata akarnya nah kalau tanpa pot ini bisa-bisa ke bawah semua jadi juga prosesnya mudah dan ini juga sahabat bonsai ini waktu di ground juga tidak pernah disikat ini ya salah harus dicek disikat sehingga ini kotornya kelihatan kelihatan tidak bersih juga namun untungnya ini sehat nah proses awal ini akan diganti pot ini naik pot proses awal kita akan berisikan dulu kotorannya ini dengan ini pertama kita sabun colek dengan ini antiseptik ini ini cukup efektif sahabat bonsai Indonesia ini saya sudah beberapa jenis obat-obatan yang saya coba ini sudah melalui praktek langsung dan saya pakai langsung dan ini hasil untuk sementara hasil yang terbaik ini jadi penyakit saya sudah serut juga penyakitnya hilang dan pohonnya semakin subur nah harus basahi dulu seperti ini jadi ini sahabat bonsai ini hanya cangkoan jadi dengan ground yang sungguh-sungguh dengan tertata seperti ini rapi sehingga bagian kaki ini memutar jadi itu harapan kita nah itu memang ini kurang perawatan waktu di ini tidak pernah disikat tidak pernah dibersihkan karena memang bonsai terlalu banyak jadi ini sekitar bonsai disini seribu pohon lebih jadi memang padat kita lihat ini ini lahan yang pertama kita lihat jadi apalagi yang memiliki lahan yang agak sempit terus bonsainya juga tidak begitu banyak harus lebih super ekstra menjaga kesehatannya nah coba bagian dulu bawah dulu nih pamat kayaknya wah ke bawah sampai warna begitu jangan ditiru seperti ini sangat terlambat untuk kebersihannya ini untungnya ini masih hidup pada bagian bawah karena penyakit ini biasanya berbahaya menyebabkan hancur atau keropos pada bagian ini namun pada bagian kaki-kaki masih utuh nah kalau pakai pot seperti ini langsung dipotong seperti ini sahabat saya tidak apa-apa namun jika tanpa pot apalagi akar atau kaki-kaki besar wajib dicangkok karena itu sangat berbahaya ambil langsung dari lahan dipotong kita sudah tahunan memprogram lalu ada yang menyerankan dipotong langsung tidak apa-apa ada masalah punya saya lebih besar dari ini biasanya yang bilang tidak begitu langsung diangkat saya tidak apa-apa ya kalau hidup namun kalau mati siapa yang akan bertanggung jawab yang menerima akibatnya adalah kita sendiri jadi waspada jangan mengikuti saran-saran yang kurang baik bukan tidak benar namun kurang baik masalahnya ada juga yang potong 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 hidup ada yang hidup separuh ada yang mati kebanyakan mati jadi kita ikuti yang normal normal saja yang benar yang benar ini intinya kita baru ngangkat tidak mungkin mau diikutkan kontes jadi alangkah baiknya kita melalui tahapan-tahapan supaya berhasil nah sahabat bahasa Indonesia ini medianya pada bagian bagian bawah kok ada hewannya pada bagian bawah kita kasih dekastar ini media yang sudah di fermentasi ada kayaknya ada kambingnya dikit kokopit dan pupuk kandang kayaknya nah ini sahabat Indonesia ini karena takut ini kita korbankan potnya demi pohonnya jadi jangan terlalu sayang sama pot apalagi pot jelek ini ya kita hancurkan aja karena kita sudah membuat pot yang baru nah kebetulan disini ada Pak Anang sesepu bonsai bandawoso ini mas didi yang punya pohon ini nah itu selesai sangat berkarakter nah kemudian kita tambah media enak apa kurang ke atas dikit kurang ke atas dikit kurang dikit kurang dikit pas udah belakangnya enak enak wah sangat ganteng sahabat bahasa Indonesia ngeri lihat karakternya nah nah kalau seperti ini kemungkinan tidak ada stressnya ini karena ikut semua baik akar serabut ini juga bagian bawah nanti kita rapikan setelah kita setelah pohon ini subur jadi tinggal kita press press yang bagian mana bagian atas yang tidak terpakai ini juga sesuai portnya sahabat bahasa Indonesia memang didesain sedemikian rupa sama ini mas dedy nah sahabat bahasa Indonesia ini sudah selesai untuk sementara kita kasih talang diatasnya tujuannya supaya ketika kita melakukan penyiraman media tidak tidak jatuh karena ini masih baru nanti kita akan buka setelah media benar-benar menyatu dengan pohonnya sehingga pohon ini sehat ini karena tidak membuang begitu banyak akar jadi daunnya tetap tidak kita pruning nah sekian sahabat bahasa Indonesia konten kali ini semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati